Intro Sambut ulang tahun PKB ke-19 Fraksi PKB bersama Badan Otonom DPP Perempuan Bangsa mengadakan gelaran Ekonomi Rakyat di Gedung DPR RI Selasa 18 Juli 2017 Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Mohaimin Iskandar menghadirkan ratusan pengusaha ekonomi kreatif dengan beragam produk lokal yang berkualitas Caimin juga menyoroti rendahnya daya beli masyarakat belakangan ini Kedepan, ia berharap agar pemerintah memaksimalkan perannya dalam upaya mengembangkan usaha mikro Saya berterima kasih dengan gelaran ekonomi pasar rakyat ini akan menambah peran PKB di usia yang ke-19 ini dan kita berkomitmen PKB akan tetap menjadi garda terdepan bagi ekonomi kecil dan rakyat PKB ini Alhamdulillah insya Allah dan akan terus konsisten Pertanyaan fraksi tadi benar PKB akan istiqomah di jalur yang benar tidak neko-neko tidak macam-macam tapi istiqomah dalam pembelaan dan dalam membackup kaum lemah dan ekonomi kecil Senada dengan itu Ketua Fraksi PKB DPR RI Hajah Ida Fauziah berharap agar upaya pendampingan usaha mikro yang dibina para anggota fraksi PKB istiqomah dilakukan di daerah pemilihan Kelompok ekonomi yang berbeda dari kegiatan-kegiatan yang disenggarakan sebelumnya adalah kali ini kami meminta kepada seluruh anggota fraksi untuk menunjukkan hasil binaan Bapak Ibu anggota fraksi partai kebangkitan bangsa Kelompok ekonomi yang selama ini memiliki peran yang sangat strategis bagi perkembangan ekonomi di Indonesia Saya kira kalau bicara inisiatif masyarakat kita semakin lagi, semakin memiliki inisiasi untuk mengembangkan perekonomianya yang diperlukan dari anggota fraksi adalah kemampuan untuk memberikan, menggerakkan mereka agar memiliki inovasi yang lebih baik lagi membukakan akses pasarnya dan termasuk membukakan akses modalnya Saya kira hal-hal itu yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat kita Kalau tiga hal tadi diantaranya dilakukan oleh fraksi partai kebangkitan bangsa Kita yakin bahwa perekonomian yang masuk kategori UMKM itu akan berkembang dengan sangat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya